Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel youtube Gardawarta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya KM 570 569 Ngedewi ngisar operpas Pajero nyutup gokongnya truk Tampak dalam video mobil Pajero warna hitam bernomor polisi E1885 LH mengalami kecelakaan di ruas jalan tol km 569 tepatnya di bawah overpass masuk desa jengkrik kecamatan Kedunggalar Kabupaten Ngawi Jawa Timur pada Sabtu 25 September Pukul 12.00 waktu Indonesia Barat Mobil yang dikemudikan oleh Arief Widodo 47 tahun warga Pondok Benowo Indah Surabaya menabrak bagian belakang truk tronton hingga ringsek Tiga orang penumbang mobil termasuk pengemudi yang mengalami luka langsung dilarikan ke rumah sakit Widodo Ngawi Sementara truk yang ditabrak tidak berhenti melainkan terus melaju ke arah Seragen Jawa Tengah Petugas yang melakukan pengejaran akhirnya berhasil menghentikan truk tronton syarat muatan pupuk Yang dikemudikan oleh Aziz Muslim 46 tahun warga desa selang kecamatan Kabupaten Kebuben Jawa Tengah di exit tol Seragen Oleh petugas truk berikut sopirnya langsung dibawa ke kantor unit lakalantas Polres Ngawi Untuk dimintai keterangan Kepada petugas sopir truk mengaku tidak tahu jika ada mobil menabrak bagian belakang truknya Saya sendiri kurang tahu Pak ya saya lagi jalan gitu habis dari res area jalan biasa pakai gigi lima Ya tahu-tahu ada rasa duk gitu aja tapi ada yang nyalip nggak apa-apa gitu yaudah saya jalan terus Nggak kelihatan apa-apa dari belak dari sepion Terus habis itu? Yaudah saya memang niat turun di Seragen Timur Turun Seragen Timur Jadi Bapak sewaktu itu terus gitu? Iya jalan Bapak tahunya kalau kecelakaan gimana? Dikejar polisi gitu? Nggak Terus? Nggak tahu kecelakaan saya Bapak bilang ke sini tadi gimana? Eh? Bapak tahu ke sini? Bapak ke sini? Ya di setop di gerbang Di gerbang tol sana Seragen? Petugas Petugas yang datang ke lokasi melakukan olah TKP Diduga kecelakaan terjadi akibat pengemudi mobil pajiru Mengantuk hingga menabrak bagian belakang truk tronton Petugas juga mengamankan mobil pajiru sebagai barang bukti Dari Ngawi, Adi Susilo, Garda TV Kabupaten Nganjuk siap gempur rokok ilegal Ayo, berantas rokok ilegal, rokok tanpa cukai Rokok cukai palsu, rokok cukai bekas, dan rokok tidak sesuai jenis dan golongannya Ingat, membeli rokok ilegal bisa berurusan dengan hukum Sesuai dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai Menjual rokok tanpa cukai dapat dipidana kurungan penjara Paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun Assalamualaikum Dulur Nganjuk Saya Selamat Basuki, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Biya kabar, sudah bisa berhenti merokok belum? Jika belum dan terpaksa harus merokok Belilah rokok legal Jangan beli rokok yang ilegal Yakni rokok tanpa pita cukai Atau rokok yang pita cukainya bekas Atau pita cukainya berbeda Atau pita cukainya palsu Dengan membeli rokok legal Berarti Dulur Nganjuk membantu keuangan negara Untuk melaksanakan pembangunan dan layanan pendidikan Pelayanan kesehatan, infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sebagainya Ayo bareng-bareng laporkan peredaran rokok ilegal Gempur rokok ilegal Laporkan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Stop peredaran rokok ilegal Rokok ilegal merugikan pemerintah Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Terima kasih telah menonton!